Apa ini, Rahman? Kari ayam, Chef. Kari ayam? Iya. Palanya di mana? Di kuahnya. Apa aja bumbu karinya? Karinya asam jawa, santan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, garam, gula, gula merah. Aduh, makanan saya dilepeh, kemudian dibuat. Oke, apakah ada kari ayam modelnya pucat seperti itu? Nggak ada sih, Chef. Tapi jujur, saya aja bingung mau buat apa. Kamu sudah cicip ini belum? Sudah. Dan menurut kamu, ini oke untuk dihidangkan ke manusia. Rasanya apa, Rahman? Langus, Chef. Ini bukan langu, Rahman. Ini mentah. Ini jus bawang. Saya kasih trik sekali, saya kasih tahu. Kalau kalian rasa hidangan kalian buruk, dan kalian dipanggil ke depan, bukan pada saat pressure test. Mendingan pura-pura kesandung, jatuh, sehingga tidak ada yang bisa disajikan. Jelas? Jelas, Chef. Dibanding kamu rusak-rusakin palet kita seperti ini, gimana ceritanya? Kamu blender pakai apa? Pakai air? Pakai santan? Pakai minyak sama air sedikit. Terus kamu lupa masaknya. Saya tanya, ini kamu lupa masaknya atau gimana sih, Chef? Dada ayam kamu sudah masak sendiri? Iya. Kamu terpisah jadi masaknya? Atau jadi satu? Terpisah, Chef. Gimana caranya masak kari, dada ayamnya terpisah? Setelah itu saya campur, Chef. Oh, my God, man. Bagus banget. Tuh, udah dua orang makanannya dibuang sama juri ke bak sampah langsung. Baru challenge pertama loh ini. Ya, abis ini sih fix banget juri. Pasti langsung moodnya jelek. Ini apa? Itu duck breast sama glace sauce. Glace sauce. Glace sauce itu apa? Apa ya, Chef? Loh, apa ya, Chef? Kamu juga nanya sama saya. Kamu yang nyiptain. Kamu tanya sama saya. Soalnya saya bingung tadi, Chef. Ya, saya juga bingung sekarang. Kamu bingung tadi, saya bingung sekarang. Kondimennya itu tadi saya kurang paham juga, Chef. Saya nggak nanya kondimennya, saya tanya apa itu glace sauce. Saya dapat kata glace karena kamu sebut glace sauce. Jadi, apa itu glace sauce? Ya, campuran sih, Chef. Apa aja di campuran itu apa aja, Chef? Ya, campuran apa? Kayak di situ ada soy sauce. Terus ada honey, brown sugar. Terus pakai sesame oil. Jadi namanya glace sauce? Ya, Chef. Kamu tahu, glace and sauce itu dua hal yang berbeda. Ya, glace itu kalau misalnya kamu bakar sate ngunuh, yo. Sate, bukakar, mananya, kasih kecap itu di glace. Sausnya itu sauce kacang. Saus itu sauce. Jadi, apa itu glace sauce? Chef. Apa? Apa, Chef? Ya, apa ada? Apa ada glace-nya di... Di... Di glace-nya di apa orang? Nggak ada glace ini kok. Oh, sudah di bebek. Ya, itu maksudnya ada soy sama madu. Jadi, honey, soy, glace. Gitu ceritanya. Ya, tapi jadi sauce. Aduh, Chef. Saya ini juga benar-benar bingung glace, sauce itu perbedaannya apa. Tapi kalau dijelasin Chef Arno tadi, saya udah paham kok glace sama sauce itu apa. Jagung buat apa? Jagung buat apa? Ini, ini jagung buatnya. Mentah! Kamu pikir saya kelinci? Jagung yang mentah kayak gitu. Agnes, jagungnya buat apa? Tadi mau di toast di pan Chef buat saladnya. Ini apa, Jess? Pan-seer chicken dimarinasi pakai Greek yogurt. Salad? Iya. Onion, pepper, sama garlic powder. Ini apa, Jess? Greek style chicken salad. Greek style chicken salad. Ini kentang? Iya. Baked potato. Asya Allah. Sebagai orang yang masak, nomor satu insting kamu adalah tetap membuat hidangan yang enak biarpun konsepnya salah. At least bikin dia bisa dimakan. Bisa dinikmati. Enak. Mungkin ada kontestan yang nggak tahu bikin chicken parmesana, dia bikin ayam geprek mozzarella. Salah. Konsepnya salah. Tapi seenggaknya masih ada penilaian buat kami, oh ayam gepreknya enak, sambelnya benar. Ini mau di Yunani, mau di Indonesia, kamu kasih ke orang dari warga negara yang beda dengan pellet yang berbeda-beda. Ini nggak enak. Kira-kira seburuk apa ya masakan, Jess? Sampai juri tuh ngomong kayak gitu. Chicken is dry, no seasoning. Salam is dry. Ayamnya hambar. Nggak ada dressing. Nggak ada dressing. This is chicken, bukan kue kering. Jadi tolong jangan dibikin sekering kue kering kamu ayamnya. Dada ayam. Kamu harus tahu kan tingkat kebatangan dada ayam. Tadi aku nyobain kayaknya juicy deh. Emang se-dry itu ya? Oke, well Jess, sorry. Silahkan. Perciapkan diri di pressure test. I'm sorry Chef. Ini berapa kondimen? Empat Chef. Apanya empat? Empat ya. Nasi nggak dihitung kan? Karena nasi bungkus. Ikan goreng, terus aku nggak mau bilang itu sambel dapur-dapur, nanti disalahin. Dan yang nyalain nggak mau. Oh iya. Pokoknya salsa tomat. Oke, salsa tomat. Terus di atasnya itu ada telur masaknya Capala Pontianak. Terus di sebelah sananya, di utarnya acar timun manis. Jadi ini menurut kamu berapa kondimen? Empat. Kalau menurut kita, karena ini nasi bungkus, berarti nasi itu udah wajib ya? Iya. Nggak dihitung. Ini kurang. Telur sambel sama ini, tiga. Nggak. Telur Pontianak? Enggak, kayak telur masak, kecap itu. Yang pernah viral itu. Ini, kamu sebenarnya belajar masak dari... Le Hors de Paris atau Le Yusul de Viral? Ya, semuanya campur-campur langsung. Nah, pantesan. Itulah. Ya, kalian jangan. Apa yang lagi viral soal makanan, dicobain. Ini, ini. Fondasi kalian berantakan ntar. Ikan apa ini? Kakak merah. Ya, menu Mario di Le Peh. Mario payah. Ya. Bebe, ini apa? Ini last minute. Last minute. Jadi pakai pico de gallo dan si beefnya saya bumbuin pakai Mexican dry wrap, Chef. Itu pico de gallo. Pico de gallo, Chef. Tapi saya kasih sebagai karbohidratnya, saya kasih jagung yang saya bakar dulu. Itu emang pico de gallo sih, Chef. Base-nya cuma karena aku tambahin jagung, jadi namanya corn salsa. Ya. Tadi saya awalnya nggak mau bikin ini, Chef. Sebenarnya. Awalnya mau bikin apa? Saya mau bikin dagingnya mau dipensir sama kuahnya pakai Thai green curry. Oke, jadi ini? Daging tadi saya bumbu Mexican dry wrap sama pico de gallo. Dengan corn salsa sih, Chef jatuhnya. Keras. Astaga, dilepah lagi sama Chef Arnold. Haduh. Bahaya, bahaya banget ini aku. Saya lepah itu. Nah, dagingnya aja ya. Kenapa, Chef? Bukan karena rasanya ya, karena dagingnya aja. Alam sekali ya. Ya maaf ya, Chef. Ya, nggak apa-apa. H.V.P kayaknya salah milih daging sih untuk masakannya dia. Sayang banget. Ya. 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 Ya.